Assalamualaikum ya guys di video kali ini saya Faisal Fip akan sharing bagaimana cara untuk mengatasi HP Oppo yang lemot di HP Oppo A57, A17, A17K dan HP Oppo lainnya yang menggunakan Android 12 Oke guys langsung aja kita ke tutorialnya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah guys disini saya akan sharing 7 tahapan atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi HP Oppo kita yang lemot Nah guys langkah pertama yang bisa kita lakukan disini silahkan kita cek penyimpanan internal pada HP Oppo kita Kita buka aplikasi file saya aplikasi bawaan dari HP Oppo Nah guys disini silahkan kalian cek penyimpanan internal pada HP kalian Nah jika penyimpanan internal di HP kalian tinggal sedikit Nah itulah yang dapat menyebabkan HP Oppo kalian menjadi lelet atau lemot Karena penyimpanan internal yang tinggal sedikit dapat menyebabkan gangguan pada kinerja HP kita Nah disini kalian bisa ya guys untuk melakukan hapus file-file yang tidak kalian butuhkan Biasanya file yang paling besar itu ada di video ya guys Nah disini kita bisa urutkan video itu kita bisa urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil Nah jadi dia diurutkan dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil Nah disini saya contohkan ya guys untuk file video yang hanya berdurasi 3 menitan Dia memakan size hingga 457 MB bagaimana apabila video kalian lebih dari 10 menit Nah setelah kalian cek di bagian video kalian juga bisa melakukan penghapusan pada foto-foto yang sudah tidak kalian butuhkan Kalian juga bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah tidak kalian gunakan Oke guys selanjutnya cara yang kedua kita bisa menghapus sketch pada HP kita Disini kita buka alat bantu Kita buka aplikasi pengelola telepon Nah disini kita tunggu dia sedang memproses atau loading Nah disini selanjutnya kita tinggal klik optimalkan Nah jadi dia sekarang sudah mengoptimalkan kinerja pada HP kita Oke disini kita klik selesai aja Nah guys selanjutnya cara yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah Misalnya kalian membuka salah satu aplikasi seperti aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi lainnya Nah disini tidak semua aplikasi yang lelet atau lemet ya guys Hanya salah satu Nah kalian bisa melakukan update pada aplikasi itu Disini kalian buka Playstore Nah disini kalian tinggal masuk ke kelola aplikasi dan perangkat Nah jadi disini saya sering mengalami ya guys Ada satu aplikasi yang saya buka Dan aplikasi itu sangat lelet atau lemot Dan bahkan hampir tidak bisa dibuka Nah setelah saya update aplikasi itu Aplikasi itu menjadi lancar kembali Nah disini saya akan contohkan Kita tinggal klik update aja seperti ini Oke selanjutnya kita masuk ke langkah keempat Yang dapat kita lakukan adalah dengan menonaktifkan buka otomatis aplikasi Caranya disini kita masuk ke bagian menu pengaturan Selanjutnya kita masuk ke bagian menu aplikasi Sorry Nah ini aplikasi Selanjutnya kita buka menu buka otomatis Nah guys disini ada keterangan ya Mengaktifkan pengaturan di bawah ini Akan memastikan bahwa anda dapat terus menerima pesan secara normal Pesan ini bisa diartikan juga notifikasi ya guys Nah ini kita bisa nonaktifkan ya Untuk disini ada keterangannya Startup saat booting dan dilatar diizinkan Nah ini dia memulai ulang saat hp kita restart Dan dilatar diizinkan Nah jadi buat kalian yang tidak membutuhkan notifikasi dari aplikasi itu Contohnya seperti game dan aplikasi-aplikasi lainnya Nah disini kita bisa nonaktifkan ya guys Untuk memperlancar kinerja pada hp kita Oke selanjutnya disini ada keterangan lagi Menonaktifkan pengaturan di bawah ini Akan menghemat daya Nah berarti apabila kita menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang di bawah ini Dapat juga menghemat baterai pada hp kita Nah disini saya akan coba memilih aplikasi yang saya tidak terlalu butuhkan notifikasinya Nah jadi itu ya guys cara keempat yang dapat kita lakukan Oke selanjutnya cara yang kelima Kita bisa blokir atau nonaktifkan notifikasi dari aplikasi Caranya kita masuk ke menu pengaturan Selanjutnya kita masuk ke bagian notifikasi dan bila status Nah kita masuk ke bagian bawah ini Kita bisa klik ini Kita klik semua Nah guys dengan menonaktifkan notifikasi dari aplikasi Dapat memperingan beban kinerja pada hp kita Jadi hp kita itu tidak selalu on time mengirim notifikasi dari aplikasi itu Nah disini saya akan contohkan notifikasinya dari aplikasi yang saya tidak butuhkan notifnya Nah jadi seperti itu ya guys Kalian silahkan pilih ya notifikasi dari aplikasi apa saja yang tidak kalian butuhkan notifnya Oke guys selanjutnya cara yang keenam disini Apabila kalian sudah melakukan semua cara itu namun masih tetap lelet atau lemot Kalian bisa mencoba opsi update sistem perangkat lunak Nah guys disini kita masuk ke pengaturan Kita masuk ke bagian tentang perangkat Nah disini kita bisa lihat tersedia versi baru Nah guys jadi fungsi update sistem ini Apabila di sistem yang saat sekarang ini ada bug ataupun problem Maka di sistem yang terbaru biasanya bug itu diperbaiki ya guys Nah guys jadi buat kalian yang ingin melakukan update sistem kalian tinggal klik mulai mengunduh Dan kalian tinggal ikuti langkahnya Namun kalian harus membaca informasi yang diberikan disini ya guys Nah guys selanjutnya langkah ketujuh yang dapat kita lakukan Apabila kalian sudah menerapkan semua cara tadi Namun hp kalian masih tetap lelet ataupun lemot Kalian dapat melakukan reset data pabrik pada hp kalian Nah ini fungsinya apa Fungsinya adalah dia menghapus seluruh data di hp kita Nah jadi apabila di hp kalian ada virus ataupun lainnya Dia maka akan teratasi ya guys Nanti hp kita datanya tinggal bawaan dari pabrik Nah buat kalian yang ingin mencadangkan data Pastikan kalian sudah mencadangkan data-data penting Seperti foto, video dan data-data lainnya Kalian juga harus mengingat info login ke akun kalian Seperti akun media sosial dan juga akun email Maupun akun-akun kalian lainnya Nah cara untuk melakukan reset data pabriknya Disini kalian masuk ke pengaturan Selanjutnya masuk ke pengaturan sistem Selanjutnya kalian masuk ke bagian menu Cadangkan dan reset Nah disini kalian tinggal klik reset ponsel Nah selanjutnya kalian masuk ke bagian hapus semua data Lalu kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya guys Nah jadi itulah guys langkah-langkah yang dapat kita lakukan Untuk mengatasi hp Oppo kita yang lemot Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih